Sahabat Tadidi, Anda sedang mendengarkan Renungan Penghibur Jiwa, seri Kegagalan adalah Guru Terbaik Kehidupan. Kekalahan bukanlah akhir segalanya. Seri Renungan Penghibur Jiwa ini berjudul, Kejatuhan. Firman Tuhan dalam Mika pasal 7 ayat 8-9 dan ayat 18-20 mengatakan, Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa, dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yaakub, dan kasihmu kepada Abraham seperti yang telah kau janjikan, dengan bersumpah kepada nenekmu yang kami sejak zaman purba kala. Sahabat Udibi, ayat emas ini diambil dari Mika pasal 7 ayat 9. Tuhan membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Selama bertahun-tahun setelah masa depresi besar, pasar saham menemui kesulitan untuk mendapatkan kembali kepercayaan investor. Kemudian pada tahun 1952, Harry Markowitz menyarankan para investor untuk menyebarkan investasi mereka ke berbagai perusahaan dan industri. Ia mengembangkan teori seleksi portofolio yang dapat membantu para investor di tengah masa-masa yang tidak menentu. Pada tahun 1990, Markowitz dan dua orang rekannya memenangi penghargaan Nobel di bidang ilmu ekonomi untuk teori mereka. Seperti para investor yang gelisah di atas, kita sebagai pengikut Yesus juga mungkin merasa dicekam ketakutan setelah hidup kita mengalami kejatuhan. Dan kita tidak lagi yakin bagaimana dapat bangkit dan melanjutkan hidup kembali. Kita mungkin menghabiskan sisa hidup kita untuk menanti-nantikan momen Markowitz, yaitu suatu momen ketika tercetus ide atau tindakan cemerlang yang dapat membantu kita untuk bangkit dari kegagalan sebelumnya. Kita lupa bahwa Yesus telah melakukan semuanya itu demi kita. Dia menutupi rasa malu kita dan membebaskan kita sehingga kita dapat bersekutu dengan Bapak dan melayaninya setiap hari. Karena Yesus telah memberikan nyawanya dan bangkit dari kematian. Ketika kita jatuh, kita dapat bangkit kembali bersamanya. Karena Dia berkenan kepada kasih setia. Ketika kita menemukan Yesus, kekekalan kita bersamanya pun dimulai. Dia selalu menyertai kita agar Dia dapat mengubah kita menjadi pribadi yang Dia inginkan dan yang sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Sahabat Udibi, bangkitlah dari kegagalan Anda dan Anda akan melihat Allah yang siap menerima Anda kembali. Terima kasih sudah mendengarkan Renungan Penghibur Jiwa dari Our Daily Bread Ministries. Untuk berlangganan renungan kami, silakan daftarkan diri Anda melalui situs santapanrohani.org. Pelayanan ini didukung oleh persembahan kasih dari Anda yang memampukan kami untuk menyampaikan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup kepada lebih banyak orang. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menonton!